Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar kesempatan ini akan menerawang artis idola Anda Yaitu Lesti, bagaimana kehidupan Asmara Lesti Yang sekarang sedang dekat dengan Bilar Bagaimana menurut perhitungan jawab Pak Sabar Dan bagaimana gambaran kartu tarotnya Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar Tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu ya Channel Pak Sabar tolong di subscribe Tulisan subscribe merah biar sampai menjadi warna gelap ya Atau kalian yang punya grup tolong di share ke grup-grup Biar teman kalian ikut lihat kabar perjodohan Lesti Menurut versi Pak Sabar dengan hitungan jawab dan hitungan kartu Gambaran kartu tarot ya Biar siapa tahu teman kalian senang ya Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Bagaimana pertanyaan anda Boleh konsultasi tentang asmara, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau berubahnya Kita mulai Pak Sabar sudah mencari data Dan sudah diringkas sama Pak Sabar Biar lebih praktis Karena penghitungan Pak Sabar Membutuhkan waktu beberapa saat ya Untuk menemukan karena ini sedikit rumit Ini Pak Sabar punya perputaran nasib Ini bisa untuk melihat Tanda-tanda kehidupan seseorang yang berpatokan Pada hari kelahiran bisa dicari di sini Ini Pak Sabar sudah mencari informasi Ini bahwa Lesti itu lahir di Cianjur 5 Agustus 1999 Dengan nama dasar Lesti Andianik Panggilannya Lesti sekarang umur 21 tahun Setelah dicari Pak Sabar di sini Lesti itu bertepatan dengan Hari lahir 5 Agustus 1999 itu Hari lahirnya Kemis Pahing Kemis itu 8 Pahing itu 9 Sama dengan 17 Biasanya orang karakter Kemis Pahing Orangnya itu biasanya pandai membawa diri Mudah beradaptasi Mudah disenangi lingkungan Tapi dia kelemahannya itu Kadang dia mudah mendidih Kalau terpancing masalah ya Itu karakternya seperti itu Jadi pandai-pandai berteman dengan orang Kemis Pahing Dia pada dasar orang baik Tapi kalau tersinggung dia mudah mendidih Nah terus Rizky Bilar Rizky Bilar itu lahir di Medan 12 Juli 1995 Rabu Pahing Dicari di perputaran nasib ini Sama Pak Sabar ketemu Rabu Pahing Rabu itu 7 Pahing itu 9 Sama dengan 16 16 ini karakternya Cenderung lebih sebenarnya Apa ya Lebih Banyak jiwa-jiwa sabar Jiwa-jiwa toleransi yang tinggi Jiwa-jiwa memaklumi Jiwa-jiwa pemaaf Jiwa-jiwa penyayang Ini hampir Ada sedikit dengan Sama dengan Kemis Pahing Ini dia jarang marah Tapi kalau marah sekali itu biasanya Sulit untuk dikendalikan Bahkan dihalangi oleh siapapun gak bisa ya Itu Rabu Pahing Itu kalau perjodohan dari Dihitung dari Hari kelahiran Kemis Pahing dan Rabu Pahing itu sangat cocok Ya Rabu Pahing 16 Kemis Pahing 17 Itu dari sisi berurutan pun sudah bagus Ini bonus 16-17 itu bagus Berdekatan istilahnya Terus kalau dari jumlah 17 sama 16 Kemis Pahing sama Rabu Pahing Itu 17 sama 16 itu Sama dengan 23 23 itu kalau dihitung Jawa Menurut versi Pak Sabar Dengan perhitungan Jawa Yang dipelajari Pak Sabar Dari nenek moyang Pak Sabar Itu Sri Lunggo Donya Lara Pati 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 Tinggal 3 Sri Lunggo Donya Itu jatuhnya sangat bagus ya Jatuhnya di Donya Donya itu harta Kecukupan materi Ini menurut Pak Sabar Kalau Lesti ini sama Bilar ini memang jadian Itu perjodohannya sangat bagus ya Akan membawa Kebahagiaan Akan membawa Kesuksesan Bahkan Karena sifatnya Donya Itu akan membawa Kebahagiaan secara materi Yang luar biasa Akan cenderung lebih Signifikan Tanda-tanda kebahagiaan Dari materinya Begitu ya Itu secara perhitungan Jawa Pak Sabar Sekali lagi Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani Jasa konsultasi online Tapi sebelumnya Tolong di subscribe dulu Channel Pak Sabar ya Tulisan subscribe merah Sampai berubah menjadi Warna gelap Itu berarti Anda sudah Men-subscribe Syukur-syukur di Pencet tombol loncengnya Atau kalian yang punya Grup Lesti Atau Bilar Tolong dibagi Di-share ke grup-grup kalian Biar Teman kalian Ikut menikmati Hiburan Pak Sabar ini Siapa tau ada manfaatnya Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani Jasa konsultasi online Silahkan chatting Di nomor BIA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, mantai idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi dengan lebih dekat dengan Tuhan Yang Maesan Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau merubahnya ya Pak Sabar sekarang akan melihat Kira-kira apa yang terjadi Andaikan Lesti dengan Bilar ini Menjadi pasangan Menjadi pacar ya Apa yang terjadi Satu Dua Tiga Dilihat tanda-tandanya di kartu tarot ya Ini ada Vepo Cup Vepo Cup ini digambarkan Masih ada bayang-bayang asmara Yang kegagalan di masa lalu Jadi ini digambarkan Seseorang melihat Tiga piala tertumpah Itu bayang-bayang kegagalan di masa lalu Tentang asmara Masih sedikit banyaknya Menghantui mereka Ini digambarkan Lesti dan Bilar ini Sama-sama pernah mengalami Masa Kegagalan Hubungan asmara Proses kehidupan mereka Seperti itu Tapi ini akan membuat mereka dewasa Ini menurut Pak Sabar harus move on Ini Lesti dan Bilar ini harus Move on Ini banyak yang mendoakan Untuk kalian Untuk jadian ya Harus cepat move on Ini masih ada dua piala Ini artinya masih ada Harapan baik untuk berjodoh Ini ada lima piala Ini ada masih piala Dua yang utuh Ini artinya masih hubungan Masih Ada sangat baik For a Pentacles Ini hubungan mereka Sepertinya akan mengandung kenyamanan Digambarkan seorang Istirahat di bawah pohon Ini justru menurut Pak Sabar Istirahat di bawah pohon ini Tanda-tanda Berlabuhnya asmara Tanda-tanda Kecocokan Tanda-tanda harus Sudah menemukan Tambatan hati Ini menurut Pak Sabar Ini simbol ini Melambangkan Lesti dan Bilar ini sudah mulai Harusnya cocok Harusnya mereka Jadian ya Ini lambangnya seperti Dan ini pundi-pundi keuangan Ini melambangkan Dalam perjodohan mereka Sangat bagus sekali Tadi dalam hitungan Jawab Pak Sabar Itu jatuh di dunia Akan ada kesuksesan secara materi Disini pun seperti itu Ada tanda-tanda Keuangan yang mencukupi Terus ada Ini pundi-pundi keuangan Terus ada mahkota Di pundi-pundi keuangan Ini simbol akan ada kesuksesan Bahkan mereka Kesuksesannya akan semakin Jadi ya Ini ada ekopon Ekopon satu titik Didatangi di lapan tongkat Ini perjodohan yang sangat baik Kedepan kalau mereka memang Meniati untuk Jadian ini Perjodohannya akan sangat baik ya Akan sangat Banyak rejeki Banyak dukungan Satu titik didatangi Delapan tongkat itu Simbol banyak rejeki Dan banyak dukungan ya Begitu Gambar kartu tarot Pak Sabar Tentang hubungan Lesti dan Bilar Itu dilihat dari kartu tarot Maupun hidungan Jawa Semuanya mengarah Tanda-tanda baik ya Semoga kalian fannya Ini sebuah kabar gembira Dan menjadi kenyataan Kalau mereka Mereka menginginkan Seperti itu Sekali lagi Pak Sabar Mohon di subscribe channelnya ya Yang tanda warna Merah tulisan subscribe Biar Sampai warna gelap ya Itu namanya Anda men-subscribe Syukur-syukur Sampai dikasih lonceng ya Atau kalian yang punya grup Tolong di-share ke grup-grup Siapa tahu Temen kalian seneng Ada Channel Pak Sabar ini Atau yang mau konsultasi Pak Sabar melayani Jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WPASABAR 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia telus mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain Wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau merupanya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu Semangat selalu Optimis selalu